What's up, Eskul fans? Balik banget, gue Ruki Padila. Hari ini gue ada sebuah Hype Tape lagi dan ini juga datangnya dari salah satu pemain muda terbaik di Indonesia saat ini. Sebelum itu, guys, gue mau bilang terima kasih banyak untuk semua masukannya tentang Hype Tape. Ada beberapa dari kalian yang menyarankan untuk memakai suara asli dari pertandingan aja ketimbang ada background musiknya untuk Hype Tape. Tapi, maafkan gue, andai kan gue bisa melakukan itu, gue pengen banget sebenarnya. Tapi, jujur, gue nggak safe setiap pertandingan yang gue liput di external harddisk gue. Karena kalian tahu, gue nonton pertandingan itu banyak banget. Kalau gue safe semua, gue butuh banyak sekali external harddisk. Tapi, yang pasti, gue melakukan Hype Tape ini dengan mendownload video-video gue dari YouTube. Jadi, gue baru nemu satu website doang yang bisa download video itu dengan resolusi 1080. Tapi, website tersebut cuma download gambarnya doang. Nggak bisa ada suaranya. Itu kenapa gue harus pakai background musik. Jadi, kalau kalian punya website atau website yang bisa download 1080 berserta suaranya, kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Ataupun, kalau kalian punya masukan untuk background musik yang keren untuk Hype Tape dan nggak kena copyright, kalian juga boleh tulis saya di comment section di bawah. So, once again, terima kasih masukannya dari kalian semua. Semoga channel ini bisa terus lebih baik dan juga bisa memberikan informasi untuk kalian semua. So, Hype Tape hari ini datangnya dari Yudha Saputra. Wah, gue yakin subscribers gue dan viewers gue semua udah familiar banget dengan Yudha Saputra. HLCD juga cukup banyak di channel gue. Tapi, bagi yang belum tahu, Yudha ini asalnya dari Cirebon. Tingginya sekitar 170 cm. Kalau nggak salah, kelahirannya tahun 1998. Dia sekolahnya di ITHB. Kampusnya di ITHB. Kemarinnya menjadi juara Liga Mahasiswa. Dan menurut gue, dia adalah salah satu point guard muda terbaik saat ini. Komplit banget menurut gue game-nya dia. 3 point bisa, nge-drive bisa, core vision-nya bagus, drive-nya juga tajam. Confident level-nya ini tinggi sekali anak ini. Nggak takut main lawan siapapun, mentalnya bagus banget. Ini gue bisa bilang dari big moment dia di Liga Mahasiswa, main di final juga beberapa kali masukin 3 point di saat-saat yang cukup krusial. Lalu, waktu showcase bersama tim nasional itu, dia satu-satunya pemain muda yang ikutan showcase dengan pemain IBL. Dan di situ pun, dia mainnya bagus dan juga nggak takut. Coach Raiko pun katanya suka banget dengan gamenya Yudha. Tapi, denger-dengar kemarin sebenarnya Coach Raiko pengen banget masukin dia ke tim nasional. Tapi, Yudha ini kalau nggak salah lagi skripsi. Jadi, dia mau fokus dulu sama kuliahnya. Biar nggak terbebani. Jadi, kalau nggak salah sekarang Yudha udah selesai kuliahnya. Waktu itu udah lulus, gue nggak tahu. Tapi, yang pasti dia waktu itu bilang pengen selesaiin dulu agar main basketnya lebih enak. Nah, kalau udah lulus, siapa tahu Yudha bisa dimasukkan lagi ke tim nasional Indonesia. Tapi, yang pasti Yudha ini gue nonton pertama kali. Gue ingat tuh di Porda ya. Porda Bogor. Kalau nggak salah di Bogor, nonton gue dateng bela-belain liat Yudha lawan Firdan. Terus seru banget pertandingannya. Dan, disitu gue langsung impress banget sih kalau Yudha ini memang salah satu point guard muda yang terbaik. So, ini anaknya panutan banget sih. Humble banget. Kerja keras. Dan juga selalu pengen menjadi pemain yang lebih baik. Terus, so, ini attitude yang perlu dicontoh oleh banyak pemain muda di Indonesia saat ini. So, kalau kalian pengen, kalau anak-anak SMA sekarang atau anak kuliah sekarang yang pengen banget jadi pemain basket yang lebih bagus, kalian harus bisa mencoto seorang Yudha Saputra. So, guys, itu aja opening gue cukup panjang hari ini. Tapi yang pasti, guys, jangan lupa untuk like, comment, and jangan lupa juga untuk share video-video highlights gue ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel gue. Thank you banget, guys, yang udah nonton. So, enjoy the high take. So, guys, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati